Terima kasih Biarkan ia tetap bernama perasaan Jangan kamu tambahin nama keluarga Nama Marga Nama Gaptes Atau nama Arab Biarkan ia bagar dengan namanya sendiri Perasaan Pertama kali Ayu mengajak Kabul kencan di tepi sungai Mereka saling bercerita Pandang lebar tentang perjalanan hidup Masing-masing lengkap Dengan kisah-kisah perutunya Mata Kabul Berkaca-kaca saat bercerita Kisah hidupnya Lain dengan Ayu yang biasa saja Ayu mulai mengenal Kabul Dari ceritanya yang dramatis Lebih dramatis dari cerita pendek ini Cerita yang disimpan buat dirinya sendiri Dan mungkin kelak untuk buah hatinya Satu hal lagi yang ditemukan dalam diri Kabul Pemuda lulusan SMA itu ternyata melankolis Ditupi sungai itu Ayu menyuruh Kabul menyatakan cinta padanya Kabul terkejut mendengar perintah Ayu Kemudian dengan malu-malu Kabul menyatakan cinta yang sebenarnya Telah tersimpan lama dan hampir Muda ini Cengayu Rubang Kabul dengan wajah tertuluh Kabul Panggil aku Ayu saja Selah Ayu dengan sabar Baiklah Ayu Ayu aku Aku cinta padamu Gitu lah Aku juga cinta padamu Mulai saat ini kita adalah Sepasang terkasih ya Kita pacaran ya Cengayu Tanya Kabul Dan malu-malu Iya Kabul kita pacaran Tapi Tapi Aku panggil aku Ayu saja ya Ayu dan Kabul Saling tersenyum Dan mereka pegang-pegang Hentangan Sejak saat itulah Ayu dan Kabul Selalu berdua-duaan Seperti Rokok Dan korek Hari demi hari Terasa begitu indah Bagi Ayu dan Kabul Mereka melewatinya Dengan kisah cinta Alagali dan Ratna Tapi tanpa Campur tangan orang tua Karena mereka Sudah sama-sama Dewasa Tiga bulan kemudian Upacara Pernikahan pun Tiba Pernikahan yang Lumayan mewah Dan mengembirakan Ayu dan Kabul Bersumpah Saling setia Dengan harapan Duduk bersama Membangun Keluarga bahagia Ini Kabul Tak lagi Bekerja Menarik Ia banyak Membantu Ayu Mengelola Bisnis Batinya Kabul Telah banyak Berubah Berpenampilan Sopan Dan semakin Gagal Tetangga Dan teman-temannya Termasuk Aku Memanggilnya Freddy Bukan Freddy Ayu Membiarkan Kabul Masjidah Berjudi Mabuk Dan kadang Berkelahi Tetapi Bukan Karena Ahli Memanjangkannya Itu Semua Hanya Sekedar Menjaga Eksistensi Kabul Dalam Pergaulan Hanya Ada Dua Pilihan Dalam Duduk Kabul Enak Atau Enak Sekarang Freddy Sokabul Pemuda Paling Sukses Di Kampung Phe Pdi Pdi Pb P 집 Pid kok 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 eh gue ngomong gaya, ini gitu loh gue ngerti aja kan jaman saat ini jadinya tren gaya tuh kok tren, gaya tau tau hoho ternyata ternyata saya kiri yang perlu adalah gaya kabel-kabel sudung gaya ngaku suka kono tekan kini sudung adu gaya lho ternyata hohoho rakan bingung gaya yang pentingnya gaya yang perlu juta hutang pentingnya dibelokpong sekuadu kita ewa uuuh 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 Yeee.. Cawet tebel king gaya ini raso ga mudah na te Labuan pangguna paling sukses dikasih Tiga setengah tahun sudah Ayu dan Kabul menjalani batra rumah tangga yang bahagia Kebahagiaan mereka semakin bertambah Setelah anak pertama mereka lahir dengan sehat balafiat Ayu memberi nama anak perempuannya teratai Sungguh rumah tangga yang sempurna Seperti bayangan Ayu waktu masih belia Ketika ia mengidolakan cerita putri sendiri Cerita yang berakhir bahagia hidup bersama pangeran cinta Tapi terkadang Ayu teringat kepatah lama yang membuatnya khawatir Bahwa dibalik kebahagiaan adalah kesedihan Dan dibalik senyuman adalah luka Ah, hidup memang harus ada kekhawatiran Ayu berusaha menenangkan dirinya sendiri Rupanya, apa yang dikatakan Ayu Atau dikhawatirkan Ayu benar-benar terjadi meski ia tak mengharapkan sebelumnya Malam itu, saat Ayu sedang meninam bubukan teratai Freddy pulang dalam keadaan mabuk Matanya merah Lalu beranjak dari rancang Dengan sumiati anak yang jual pecerlele yang genitnya hucu Ayu hanya mendengarkan pengakuan kabul Tak ada reaksi dari wajah Ayu malam itu Sebenarnya, Ayu sudah tahu sejak beberapa hari yang lalu dari cerita salah satu penggalanya Ayu hanya diam dan tak menanggapi cerita itu Ayu berusaha menenangkan keadaan Dia membelai rambut suaminya pelang-pelang Lalu menuruhnya berdiri Freddy, suami yang selama ini dicintainya Tak berani menatap mata Ayu Saya gitu Ayu tak menduga sebelumnya Kalau suaminya akan mengingkari janji setia di awal pernikahan mereka Ia sadar kalau suaminya masih muda dan tak dapat menahan kejualan mudanya Ayu memaafkan hatinya Tapi sayang, Ayu tak dapat menerima Freddy Sukabul menjadi suaminya Raden Ayu Diana dan Freddy Sukabul telah resmi bercerai Sumiati merayakan bulan madu ala kadarnya Dengan satpam pabrik pula yang lebih maco dari Kabul dan berpenghasilan Nama Freddy kembali seperti semula Kabul Yang setia menari beca Ini Kabul selalu tawa-tawa sendiri di atas beca Hanya tertawa-tawa tidak terlebih Yogyakarta Oktober 2007 Pak ini orangnya tidak terima Tidak diadul Aku ini tidak terima kasih Bagaimana menerima kasih Kalau saya kembali Saya tidak Yang saya bisa bawa Yang saya bisa beri Ya saya akan berbicara Saya akan mengundang Saya akan menyusun Saya akan mengundang Lep Mingu apa pak? susuknya mau susuknya mau kalau lo tiba gak? cuma lo orang bayar eh, ini orang coba, itu gak ada kena mati gak apa pak aku harap, apa? gak mau mati ya memang, gantan gantan, 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 gantan Nah, aduh, aduh, aduh. Dari gue kudut, tulung-tulung. Nah, apa-apa? Apa? Ini yang sastra kamu ini, dewasa sih. Gue bakal lawan. Waduh. Siho-siho, aku akan nanggil. Tunggu, aku lakang cunggu banget. Halo selamat sore ketemu lagi dengan saya Sehari saya akan membacakan cerita saya yang ketiga Jujurnya Bentar Terbanding tiga Galuh suka mencuri bunga mawar Setiap pulang sekolah Galuh selalu mencuri bunga mawar ibu yang berjajar rapi di halaman rumah Ibu marah-marah padaku tiap kali mendapati bunga mawarnya hilang Tapi aku hanya diam saja Ibu tak memberitahu kalau Galuh mencuri Sudah seminggu Galuh mencuri bunga-bunga mawar ibu Tapi ibu tak pernah tahu siapa pencuri bunga-bunga mawarnya Ibu menjadi penasaran dan jengkel Ibu pernah bilang-bilangin tidak masuk kerja karena saking penasaran Ia hanya ingin tahu siapa pencuri bunga mawarnya Seharian ibu mengintip dari balik godin jendela ruang tamu Sayang hari itu Galuh tak mencurinya Mungkin dia lupa atau sedang sakit Ibu menjadi semakin jengkel Siap situ Aku lihat Galuh mencuri dua tanggung bunga mawar Aku berlari keluar rumah Tidak mengejar Tapi Galuh sudah masuk rumahnya lebih dulu Rumah yang banyak selama dua rumah dari rumahku Aku masuk rumah sambil bertanya-tanya sendiri Setauku Galuh anak yang baik Dia pemberani, rajin, dan berdiam Meskipun baru masuk sekolah dasar Dia sudah berani berangkat sekolah sendiri naik sepeda mini Setiap sore sebelum berangkat mengajikan masjid Dia tak pernah lupa menghirang tanaman dan menyapu halaman rumahnya Bukan hanya aku Semua tetangga juga tahu Galuh-galuh anak yang baik Tetapi aku tidak tahu mengapa Galuh mencuri mawar-mawar ibu Surah harinya, Galuh dan ibunya datang ke rumahku Galuh meminta maaf pada ibu Galuh mengaku Dia pulang sekolah Dia mencuri bunga mawar ibu Lalu meletakannya di atas televisi Karena setiap hari Galuh melihat orang mati di televisi Sekarang, ibu sudah tahu Siapa mencuri bunga mawar Tekan ke nomor 2007 Terima kasih 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 Terima kasih